Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memadamkan lampu di sejumlah jalan protokol dan jalan arteri pada Sabtu 2 Juli 2022 malam ini. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut implementasi Instruktur Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemadaman lampu dalam rangka aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon. Pemadaman lampu ini dilakukan selama 1 jam, mulai pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemadaman lampu dilakukan di seluruh gedung perkantoran di ibu kota, kecuali rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Berikut sejumlah jalan protokol dan jalan arteri yang akan dilakukan pemadaman lampu. Sementara itu, gerakan pemadaman lampu ini dijadwalkan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Setelah dilakukan pemadaman lampu, Pemprov DKI Jakarta akan menghitung besaran penghematan energi, penghematan ekonomi, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Pemadaman lampu, Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta